Pemerintah Desa Tanjung Pucuk Jambi menggelar tablik akbar di Masjid Al-Mughlisid. Dengan menghadirkan anak almarhum Kiai Hazi Zainuddin MZ, Ustadz Fikri Haikal MZ, Kades Tanjung Pucuk Jambi alwi mengaku ini merupakan pertama kali Ustadz Kondang dihadirkan di Desa Tanjung Pucuk Jambi. Pemerintah Desa Tanjung Pucuk Jambi, Kecamatan 7 Koto, Kabupaten Tebo menggelar tablik akbar pada minggu sore 18 Juni 2023 di Masjid Al-Mughlisid dengan menghadirkan Ustadz Fikri Haikal MZ, anak dari almarhum Ustadz Zainuddin MZ. Kades Tanjung Pucuk Jambi alwi mengaku dirinya sering didatangi masyarakat dan meminta Desa menggelar tablik akbar dengan menghadirkan Ustadz Kondang. Kami dari masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi, Terima kasih banyak kepada Kades kami alwi telah bersusah payah untuk mendatangkan Ustadz Fikri Haikal ke Desa Tanjung Pucuk Jambi. Dikatakan alwi ini per kali pertama pemerintah desa menggelar tablik akbar dengan menghadirkan Ustadz Kondang. Kedepan diharapkan agenda ini menjadi agenda rutin Pemdes Tanjung Pucuk Jambi di bidang keagamaan dengan menghadirkan Ustadz Kondang lainnya seperti UAS ataupun yang lainnya. Sementara itu tokoh masyarakat Aidi Safai mengucapkan terima kasih kepada Kades alwi karena menghadirkan Ustadz Fikri Haikal MZ. Dan hadirnya Ustadz ini tentu mengobati kerinduan masyarakat dengan bapaknya, Dai Seribu Umat. Selain dihadiri ratusan masyarakat Tanjung Pucuk Jambi, tablik akbar ini juga dihadiri PJ Bupati Tebo Aspan. Wakil Ketua 2 DPRD Tebo Syamsu Rizal serta anggota DPRD Tebo Asal Dapil 4 Andri.